Selamat datang di TJR Food Review episode 1 Tebak kita lagi dimana Yuk, kita lagi di Iron Uduk Iron Uduk Nah, jadi disini kalo pagi tuh Dia ada nasi uduk sama lontong sayur Ini kita hari Sabtu Ada Oca, ini lagi di Jakarta Nanti kita ada topik menarik Modul vlog Si itu Dan si ini Dua-duanya sama-sama all-ins loh Cuma yang ini bohong TJR Food Review Episode 1 Enggalah ini bercandaan aja Waktu itu gara-gara gue nge-story sosok nge-kritik Masih udah nge-mahki Jadi pada minta food review Tambahkan tadi Makan tuh Ini kalo kalian lagi kere nih Gak usah ke Starbucks Ini aja Bairin lah Oke, ada Pfizer Pfizer Iridium buat Kai Loren Di beliin Oca Thank you Oca Gak minta tiba-tiba beliin Buat photoshoot Buat photoshoot Kagek ini bukan yang Iridium Beda lagi Jadi kita hari ini Gue pake helm ini buat matching sama motor Si Oca pake anniversary Buat matching sama Aerox nya Lental gue Karena kita mau ke Nanti ya pas videonya mulai Habis ini kita pindah ke GoPro Sudah Pak Henry Udah lah Udah lah Yo Halo Hilang ya? Halo nih? Oke hari ini Kita dual vlognya gak keliatan Dual vlog sama Tuan Muda Tuan Muda Set Pfizer baru dari Oca Oh Iridium Ternyata kayak gini dalemnya Enak Warnanya rada-rada orange kuning gitu Nah ini ada Oca Halo Kita helmnya matchingan Dia matching sama motor Gue matching sama motor gue Karena kita nih lagi mau ke Galaxy Mau ke si Radical Jadi si Roxanne sama Roxanne nih mau di foto Masuk ke tabloid motor plus Anja Mantap Jiwo Motor gue udah pake DB Killer Karena kalo gak pake terlalu berisik Capek Nah Sebenernya hari ini gue Mau ada topik Yang sedikit berbeda Sebenernya ini Sebenernya ini Keluar dari motoran sih Cuman menurut gue ini Ini Mungkin bisa membantu Aduh Bisa membantu kalian-kalian Untuk memulai sesuatu yang positif Anjas Wah ini gue belum ketutup Siapa? Ya jadi Gue mau ngomongin Memulai startup Di usia dini Hehehe Jadi kenapa gue Milih untuk ngobrolnya sama Oca Karena Kebetulan Oca itu Dia udah lumayan Itu Dalvin Itu Dia udah lumayan Apa? Bergerak Bergerak Di bidang bisnis lah ya Dibilang Bisnis sendiri Gimana Cak? Ceritain Hehehe Dari yang mana nih? Bebas Jadi Gue Lulus SMA Ehm Kayak di Tantang bokap lah intinya Kamu kalo lulus dengan nilai segini Dibeliin apa Terus yaudah dong Akhirnya Gue mencoba Tadinya gue minta GTR Wah Hehehe Gila Terus Pokoknya bilang Oke deh Yaudah akhirnya Dapet nilai bagus Alhamdulillah Terus Gue gak Akhirnya gue gak minta GTR Karena kalo GTR lo beli Terus yaudah Duit lo segitu-segitu aja Ya turun malah Ah Habis itu yaudah akhirnya Gue pikir-pikir Kenapa gak bisnis aja Kalo bisnis kan Ujung-ujungnya Anjah Hahaha Kenapa Kalo punya bisnis sendiri kan Ujung-ujungnya Ntar bisa beli sendiri Iya betul Terus lebih gak ceroboh Lu bayangin Make Make sesuatu yang dari Yang lu gak kerja keras gitu Iya Terus Pride-nya beda ya Pride-nya tuh beda Kalo beli sendiri lebih mantap Lebih mantap Tapi bukan bread yang dari orang tua Iya Gimana gimana ya Bukan indir atau apa Cuman proksesnya Kalo beli sendiri coba deh Ya kalo Kalo dapet disyukurin Iya Tapi kalo beli sendiri tuh lebih gimana gitu ya Iya Terus Jadi akhirnya Di Gue minta modal bisnis Bisnis apa Ya Gue ambil Alfamart Iya Jadi si Ocha nih Lu udah punya berapa sekarang? Franchise ya? Franchise Alfamart sama Indomaret ya? Franchise Alhamdulillah Sekarang udah 3 Nah Dalam 2 tahun Mayang tuh 2,5 tahun Nah jadinya Ya Dikit-dikit Ditabung Sama Bisa jajan sendiri deh Iya Jadi Pendapatan bulanannya mayang Makanya lu jajan mulu Hahaha Kalo lu Terus Sambil gue ngebalikin juga Ngebalikin si *** itu Jadi at the end Ujung-ujung ntar India udah punya sendiri aja Iya cuman emang Emang butuh start up model sih? Iya soalnya Ya sebenernya Situasi orang pasti beda-beda Iya Cuman Kalo emang kebetulan Ada Ya Ya Digunakan buat yang positif juga why not gitu kan Terus gue mikir kayak Kalo Iya Lu bayangin nanti jadi orang tua Terus lu pengen sesuatu Tapi anak lu mintain lu Kan gak enak Iya Gue sih lebih ke arah gak enaknya gitu Iya lu Apa Pengen cepet independen lah ya Haa JAS vlog ini berbobot sekali Hahaha Terus habis itu di Di Singapur Itu tuh Di Singapur tuh Kalo magang gitu-gitu tuh gede banget gajinya Oh iya Oh iya Oh iya jadi Ocak tuh kebetulan Dia jarang keliatan lagi tuh Karena dia sekolah di Singapur Gue kuliah di Singapur Terus sambil kuliah tuh Gue juga udah ditarik sama Arkitekt company Aha Jadi ya sambil kuliah sambil kerja Iya Iya dia tuh kuliah interior design ya Iya Iya Ya si Ocak tuh kuliah interior design Jadi kalo kalian lihat Gue Mengerjakan sesuatu 24 jam Ya itu karena Iya Doble-doble kerjaannya Kalo 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 kalian follow instagram dia nih File shots Buset dah Isinya tugas mulu Hahaha Tapi gak apa-apa Demi motaran Kan Menderita sekarang ntar sukses Pokoknya sukses Amin Amin Ya jadi Gue juga Meskipun Gak ada Mungkin gak ada apa-apanya ya Dibanding Ocak Hahaha Tapi Tapi maksudnya gue juga udah mulai kecil-kecilan Nah Kayak Kalo kalian tau Tools.co itu punya gue sama temen gue Ini hoodie ini Terus hoodie yang dipake Ocak juga tuh Yeay Yang gue sering pake juga tuh Yang live live light Terus ini gantungan kunci Ya kecil-kecilan aja Kayak gue pikir Ya lumayan lah buat nambah Uang jajan Jadi ini Ini gue Kita semua nyebut-nyebutin gini tuh Bukan mau bermaksud pamer atau apa ya Tapi Pengen ngasih tau aja Kayak kalo emang dilakuin tuh Bisa berbuah hasil gitu Iya Jadi gue Ya untuk sharing dikit aja Jadi waktu itu gue ikut tahun lalu Yang acara Pure and Crafted Ini gue Jadi gue kan berdua sama si Andrew tuh Nah gue dari acara itu Bisa beliin nih Berdua kita dapetin nih Beli Sena Anja Ya Jadi lumayan aja lah Kayak buat Uang-uang jajan tambahan Daripada Kalo harus minta terus Ya lagi-lagi kalo emang dikasih Ya gapapa Maksudnya Bukan nyindir yang emang Apa ya Beruntung bisa punya macem-macem Ya Tapi Ya kalo misalnya bisa Sendiri juga Lebih baik lagi gitu Soalnya gue Kayak Ngerasain gue Dari dulu kan dikasih tuh Gue Gue waktu itu dikasih mobil kan Terus akhirnya Ujung-ujungnya crash Iya Kayak ceroboh aja gitu loh Kayak lu gak tau Seberapa susah cari duit Nah cuman kalo udah Pake duit sendiri Pasti kalian tau deh Lebih hati-hati dah pasti Iya Dan Kalo misalnya Lu mau aneh-aneh pun Ya with your own risk gitu loh Iya Abis kenapa-napa ya Lu benerin sendiri Jangan Gimana gitu Kalo dulu kan kayak Anjir Crash Ah Benerin dong Iya Tapi kalo sekarang kayak lu mikir Crash mahal nih Crash mahal Gue juga setelah crash kemarin tuh kayak Anjir mahal juga ternyata jatoh ya Jadi kayak lain kali gue udah Lebih hati-hati nih Karena Ya kayak Temi Motor ini sekarang Udah jadi tanggung jawab gue gitu Jadi At least yang ngerawat semuanya dari gue gitu Kita Iridium geng Kapan Iridium? Karena ini Iridium Karena ini Iridium Oh iya Barat teret ke Iridiumnya Nah jadi Menurut gue sih Kalo kita mulai At a young age tuh Lebih apa ya jadinya ya Lebih cepet maturenya gitu gak sih? Iya Kayak misalnya lu dengan urus bisnes lu jadi sering ketemu sama Orang lain kayak misalnya vendor lah Atau mungkin investor gitu ya kan? Bener Kalo kalian punya bisnis gede Nah jadi gimana ya kayak Mulai latihan Be in the real world aja ya Kayak kalian emang sendiri Semua-semua tuh ini sendiri gitu ya kan? Iya Sekali lagi ini bukan pamer ya guys Cuman gue mikir ini worth sharing aja Siapa tau emang bisa jadi sesuatu positif buat kalian Hehehe Kayak sebenernya tuh banyak banget yang gue ngeliat tuh kayak Anjir Masih kecil tapi udah Mencoba tuh kayak Fotografer-fotografer yang Zaman now itu Iya Iya gitu ya Yang kayak siapa? Somai gitu ya Somai Nah itu gue suka banget tuh yang kayak gitu Masih muda tapi Masih muda tapi udah memulai Iya kayak Apapun ya Kecil-kecilan aja lah Yang penting positif Jangan jualan narkoba Hehehe Iya cepet aja Jangan aja Jangan Kecuali kalian mau gede di penjara Hehehe Nah terus kayak Menurut gue sih pintar-pintar investasikan duit aja gitu Kayak seperti Oca bilang Daripada dia minta GTR Mending duitnya Dipake buat Mulai bisnis ya Itu tadi franchise Nah jadi kalo Kalo misalnya kita nih beli barang Eee Misalnya Contoh simple ya Gue beli kamera nih waktu itu Yang mirrorless Iya Gue mikir Oke gue beli kamera Tapi gak cuma gue beli kamera Yaudah duitnya mandok disitu Invest ke depan Iya gue beli kamera itu Karena gue bisa Bukan kamera harganya naik ya Tapi Gue bisa menghasilkan dengan kamera itu Jadi kayak hitungannya Nanti gue bakal balik modal Dan gue dapet Dapet lebih gitu dari kamera itu Oh dia kiri ya Ya perjalanan masih jauh bong Bekasi brother Argo balik kayak gimana ya Ah udah Panjas R1 Keren banget Iya jadi Eee Mendingan tuh Duitnya tuh Dipake ke sesuatu yang bisa muter Balik jadi duit Jadi duit lebih Daripada Kalo si Oca beli GTR Yaudah Gue cuma beli GTR Yaudah asik Tapi Tapi GTR itu Bukan La Ferrari gitu Kalo La Ferrari kan Dia bakal naik Harganya Karena limited Atau misalnya 911 GT3 gitu Kalo misalnya Beli GTR kan Itu mobil yang gak Limited Gak apapun Jadi dia bakal decreasing value nya Nah Kayak gitu duitnya Mending dipake sesuatu Yang menghasilkan duit lagi Betul Itu Pikiran yang simple Tapi Ampuh sih Hahaha Wuh Wuh Jakarta Iya nih Gila Gila loh Si Oca Balik ke Jakarta Cuma buat photoshoot Malem udah pergi Singapura lagi Udah kayak artis Hahaha Masuk tau loh Hahaha Udah kayak Ini tau gak Musisi konser Abis konser Balik lagi Gila Gue bentar lagi Final soalnya Iya jadi si Oca tuh Eee Dia Baru bisa balik tuh Akhir April Which is masih lama banget Cuman kebetulan Jadwal dari Fotografer Motor Plus nya Bisa nya sekarang sekarang Jadi ya daripada Kesempatan ini Terlewatkan Hehehe Balik foto Malem pulang Singapura lagi Nugas lagi Nugas lagi Nugas lagi Ya jadi menurut gue Satu mindset yang simple Tapi ampuh ya itu tadi Jadi Daripada kalian beli sesuatu Yang dimana duitnya Mati Ya which is gak apa-apa lah Kalau emang Ada budgetnya itu Ya gak masalah juga Ya kalian beli motor Bisa have fun Sama motornya gitu Iya Terus Ya tapi Kalau misalnya kalian Udah Misalnya kalian udah Melewati Ambong itu ya Jadi kayak duitnya Mendingan Menurut gue yang lebih bijak tuh Duitnya dipake buat investasi Hmm Antara jadikan bisnis Atau kalian Beli sesuatu Yang bisa harganya naik Kayak misalnya Property Apartemen Atau even rumah Tapi rumah sekarang Mahal banget Jadi Generasi milenial tuh Kayaknya Baru bisa beli rumah Kapan gak tau Put simply Daripada Beli Moge Mending duitnya Buat mulai bisnis Kecil-kecilan Misalnya kuliner Atau apa Tapi Gak selalu gitu juga sih Gue bilang Misalnya kalian beli Moge Buat cari koneksi Atau misalnya Kalian punya channel Beli Moge Mau buat ngembangin channel Kalian lagi Kayak gue Kayak gitu Hitungannya investasi juga Karena ya intinya Asal itu bisa Menghasilkan lo duit Lebih lagi Why not Gas aja Bener Tapi ya jangan Asal-asalan juga Maksudnya At least Udah ada perhitungannya lah Kira-kira bakal gimana Situasinya Ini si Roxanne sama Roxette Baru keberapa kali jalan nih Sama Tapi sama pemiliknya Biasanya dia dipake Pak Henry Iron Horse Karena motornya emang Ditaruh bengkel By the way motor gue setelah Ganti pulley Sama motor lo gak terlalu jauh Oh Ganti pulley Udah dong Lurus ya Oh iya Gue ganti pulley Sama roller Gak beda jauh kan Wih gue baru pertama nyentuh disini Sumpah Sumpah Wah gila Kita nyampai sini juga Enak sih untung kita hari Sabtu pagi gini jadi kosong jalan Gak mati Kalau hari biasa aduh No thank you No thank you Tet 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 Panjah Hahaha Nah Ca Jadi ini namanya Kali Malang nih depan Buset Ini semacam nightmare Ini jalan nya kayak Kali kering ya He Enggak enggak Depan ada Kali nya beneran Hahaha ada Kali nya Aduh enggak enggak wih Aduh Nah tuh Oh nah ini karena pengerjaan tol baru ini jadi parah ini semacam nightmare gitu deh buat berdasarkan cerita temen-temen yang di bekasi apakah kita masuk ini aja naik tol lebih cepat ya jadi semoga vlog ini menjadi sesuatu yang positif buat kalian berkreasi tanpa batas iya pokoknya teruslah mencoba kalau misalnya bisnis kalau bisnis apa ya kalau bisnisnya mengalami penurunan juga ya emang harus di juga bukan apa-apa maksudnya bisa terus gitu eh by the way sana gue lowbed jadi kita harus cepat-cepat closing jangan lupa like, comment, share, dan subscribe terus jangan lupa follow instagram mocha sebagai pembicara jangan kencur, jangan kencur sebagai guest host anjay anjay terus ya semoga ini positif buat kalian jangan lupa follow instagram gue juga di kiri atas nih terus thank you banget buat oca thank you loh visernya terus yaudah guys kalau gitu as always thanks for watching until next time so I